Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Sebelum lagi kami akan mulai membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat agar kami dapat mengerti, memahami apa isi firmanmu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Tema pada malam hari ini adalah harga mahal yang harus dibayar. Diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25. Patung sembahan Mika Sudah itu dikembalikannya lah uang perak yang seribu seratus itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku. Supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnya lah Evod dan Terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda. Dari kaum Yehuda, ia seorang lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Evraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, Engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, Aku orang lewi dari Bethlehem Yehuda. Dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu sepuluh uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentah biskan orang lewi itu, Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, Karena ada seorang lewi menjadi imamku. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani dan menyuruh dari kaumnya lima orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari surah dan esitaol, Untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, Serta berkata kepada mereka, Pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, Bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada di dekat rumah Mika itu, Dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, Begini, begitulah dilakukan Mika kepadaku, Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya, Kata mereka kepadanya. Tanyakalah kiranya kepada Allah, Supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami temukan ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, Pergilah dengan selamat, Perjalanan yang kamu temukan itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu pergilah ke lima orang itu, Lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihatlah mereka lah, Bahwa rakyat yang diam di sana, Hidup dengan tentram, Menurut adat orang Sidon, Aman dan tentram, Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, Malah kaya harta, Mereka tinggal jauh dari orang Sidon, Dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Surah dan Esitao, Berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, Apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, Bersiaplah, Marilah kita maju menyerang mereka, Sebab kami telah melihat negeri itu, Dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam, Janganlah bermalas-malasan untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, Kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, Dan negeri itu luas di sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di mukabu. Lalu berangkatlah dari sana, Dari Surah dan Esitao, 600 orang dari kaum Sukudan. Diperlengkapi dengan senjata, Mereka maju lalu berkemah di Kiryatiyarim di Yudha. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahaneden. Sampai sekarang, Letaknya di sebelah barat Kiryatiyarim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim Dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicara lah kelima orang yang telah pergi Mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya, Taukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efot, Terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, Insafillah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, Lalu sampai ke rumah orang muda suku Lewi itu. Di rumah Mika dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke enam ratus orang dari Bani dan Ibu, Yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu, Berjalan terus, Masuk ke dalam, Lalu mengambil patung pahatan, Efot Terafim, Dan patung tuangan itu. Ada pun imam itu berdiri di pintu gerbang, Bersama-sama dengan ke enam ratus orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika, Dan mengambil patung pahatan, Efot Terafim, Dan patung tuangan itu, Berkatalah imam itu kepada mereka, Berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, Diamlah tutup mulut, Ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, Atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Maka gembira lah hati imam itu, Diambilnya lah Efot Terafim, Dan patung pahatan itu, Lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak, Kemudian berbaliklah mereka, Dan pergi dengan anak-anak ternak, Dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, Dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang dekat rumah Mika, Dan orang-orang itu mengejar Bani dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani dan, Maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, Mau apa engkau dengan mengerahkan orang? Lalu jawabnya, Alahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, Lalu kamu pergi, Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau? Berkatalah Bani dan kepadanya, Janganlah suaramu kedengeran lagi kepada kami, Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, Dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani dan melanjutkan perjalanannya, Dan Mika setelah dilihatnya, Mereka itu lebih kuat daripadanya, Berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, Juga imamnya mendatangi Lais, Yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, Sebab kota itu jauh dari Sidon, Dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, Menurut nama bapak leluhur mereka, Yakni Dan, Yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya, Menjadi imam bagi suku Dan, Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempat bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, Bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yudha. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yudha. Lalu tinggal di sana empat bulan lamanya. Bergemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepesang keledai ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya. Dan ketika ayah itu melihat dia maka bersuka citalah ia mendapatkannya. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tinggal tiga hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan minum dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang lewi itu berkemas untuk pergi, Berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, Segarkalah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minum keduanya bersama-sama kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu. Baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Tetapi orang itu bangun untuk pergi juga. Mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, Mari segarkalah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, Berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, Lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang, baiklah tinggal bermalam. Lihat matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Demikianlah, sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, Berkatalah bujang itu kepada tuannya, Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan meramalam di situ. Tetapi tuannya menjawab, Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibeah. Lagi katanya kepada bujangnya, Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibeah atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melalui perjalanannya dan matahari terbenam. Ketika mereka dekat Gibeah, kepunyaan suku Benyamin, Sebab itu singgahlah mereka di Gibeah, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota, Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibeah sebagai pendatang. Tetapi penduduk itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, Berkatalah orang tua itu, ke manakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda kebalik gunungan Efraim. Dari sana, lalu aku berasal, aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun aku padaku jeremi dan makanan untuk keledai kami, Pula roti dan anggur untuk aku sendiri, Untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, Kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanya lah dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasu kaki makan dan minum. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, Datanglah orang-orang kota itu. Orang-orang dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, Tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, Karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah ku bawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu. Dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar, menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali. Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu. Tempat tuannya bermalam dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melancong perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah. Dengan tangannya pada ambang pintu, berkatalah ia kepada perempuan itu. Bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawaban. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau. Dipegangnya lah mayat gundiknya. Dipotong-potongnya menurut tulang. Tulangnya menjadi dua belas potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicara lah. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Bersheba dan juga dari tanah Gilead. Bergumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Misbah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaat umat Allah yang jumlahnya 400 ribu orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Misbah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, Aku sampai dengan gundiku di Gilead, kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gilead itu, mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundiku, ku potong-potong dia dan ku kirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak, sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibe, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel, sepuluh orang dari tiap-tiap seratus, seratus orang dari tiap-tiap seribu, seribu orang dari tiap-tiap sepuluh ribu untuk mengambil pekal bagi Laskar ini. Supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibe Benyamin, setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentah. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu, maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibe, itu supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi, Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibe untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu, 26 ribu orang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibe yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala Laskar ini ada 700 orang pilihan yang hidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk. Suku Benyamin ada 400 ribu orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, Suku Yehudalah lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibe. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya, melawan mereka dekat Gibe. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibe dan menggugurkan ke bumi 22 ribu orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisan semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, Akan pergi pula lah. Kami berperang melawan Bani Benyamin. Saudara kami itu jawab Tuhan, Majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Bani Benyamin dari Gibe menyerbu mereka dan digugurkannya, pula ke bumi 18 ribu orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, Pada waktu itu ada di sana takut perjanjian Allah. Dan Binehas bin Eliasar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu, kata mereka, Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, Majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu Laskar itu. Mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang Laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, Orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Ba'el Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Gibea. Dan sampai di depan Gibea, sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbuki Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar, apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gementaklah orang-orang Benyamin itu. Sebab mereka melihat bahwa malah petaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gunung. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindarkan mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya dan melandainya sampai di depan Gibeye di sebelah timur. Dari Bani Benyamin, ada tewas 18.000 orang. Semuanya orang-orang helgah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun ke bukit, batu, rimon. Tetapi di jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideom dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun ke bukit batu, rimon. Dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang. Baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. juga segala kota yang terdapat di sana mereka memusnahkan dengan api. Orang-orang Israel telah bersumpah di misbah. suku dari antara orang Israel hilang. Keesokan harinya, pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mesbah di situ lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel. Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di misbah. Demikian, pastilah ia dihukum mati. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin saudaranya itu. Maka kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Sebab itu berkatalah mereka dari suku-suku Israel. Adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di misbah? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gileah tidak ada seorang pun yang datang ke perkemaan jemaah itu. Lalu diberi sas jumlah bangsa itu dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gileah. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ dua belas ribu orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka. Demikian, pergilah, pukullah penduduk Yabes Gileah dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi buatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gileah 400 orang anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemaan di silo di Tanah Kanaan. Sesudah itu, segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimon. Lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu, kembalilah suku Benyamin dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gileah, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam mencarikan istri sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Laki kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang diletakkannya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem dan di sebelah selatan Lebone. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudara laki-laki datang untuk menuntunnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. jadi Bani Benyamin berbuat demikian, dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu mereka mengambil perempuan, jumlahnya sama dengan jumlah mereka, kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun, kota-kotanya kembali dan diam di sana. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing. Menurut suku dan kaumnya, mereka masing-masing berangkat dari sana, ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sobat-sobat muda, adik-adik remaja dan juga adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Lebih dari 65 ribu orang meninggal karena dosa beberapa orang. Dan kisah tersebut disebutkan lagi di dalam Hakim-Hakim 19 menceritakan sekelompok pria yang memperkosa dan menyiksa wanita-wanita sampai mati. Akibatnya adalah perang yang menewaskan 65 ribu orang. Kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 20. Bukan hanya para pria yang mati terbunuh dalam pembunuhan kejam ini. Seluruh kota terbakar bahkan binatang pun dimusnahkan. Kita dapat membacanya di dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 48. Kadang kalau kita berpikir dosa kita tidak akan berdampak bagi orang lain. Justru seringkali ada dampaknya. Ketika saudara menggosip mungkin saja membuat ada orang lain yang berdosa. Ketika saudara berbohong saudara bisa menciptakan situasi yang membuat seseorang bertindak atas dasar informasi yang salah. Ketika saudara mendengar humor yang bernada sara berarti saudara ikut membenarkan bahwa lelucon itu baik untuk diceritakan. Ketika saudara dengan sengaja mengabaikan seseorang. Seolah-olah saudara mengkonfirmasi kepada teman-teman saudara bahwa mereka juga harus melakukan hal yang sama dengan yang saudara lakukan. Ketika kita berbuat dosa biasanya kita tidak berdosa sendirian. Kecuali jikalau kita ini adalah seorang pertapa yang hidup di padang gurun. Dosa kita kemungkinan akan membawa pengaruh buruk bagi orang lain. Jadi menghindari dosa itu lebih baik dari sekedar menghindari akibat dosa terhadap diri saudara sendiri. Menghindari dosa itu juga berarti menolong orang lain terhindar dari akibat negatif karena perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan ketika kami berdosa seringkali kami membawa orang lain juga terjerumus untuk melakukan dosa yang sama. Ampuni kami ya Bapak mampukan kami dari hari ini untuk berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain bukan kehidupan yang justru menjerumuskan orang lain juga untuk melakukan dosa-dosa seperti yang kami lakukan. ini kami anakmu yang siap untuk Tuhan bentuk Tuhan tuntut sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Amin. Selamat malam selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton